Halo teman-teman, kembali lagi semuanya di game Mobile Legends lagi dan hari ini gue bakalan main ini gue gak main sih, cuma kayak replay-replay kemaren gue sepet gitu ya, kemaren gue pas sepet pake Lenslot di ranked gitu, kalo kalian nontonin atau ngecek Instagram gue ya, kalian bakalan tau kalo gitu gue sepet gitu ya Allah, akhirnya sepet lagi ya Allah ini gue rapi banget ya, parah ya, parah banget men, rapi banget, mau kemana aja, mau kondangan sorry guys ya, di episode kali ini kayak gue maaf banget nih guys ya, kalo gue cuma nge-share replay gue main Lenslot, bisa save it, ini juga permintaan dari kalian juga, kan gue sempet nge-share kalo misalnya ini save it gitu ya, ditaruh di Instagram tuh, terus kalian, bang bikin videonya dong bang, upload, upload lah gue kok jadi begitu pak, ntar kalo misalnya gue upload replay doang, aneh gitu, karena ini pertama kalinya nih kalo gue upload replay, replay, oke ini sudah, langsung aja ya guys ya, jangan tanpa bahasa-bahasa ini langsung kita spektet aja battle, oke siap, nah ini udah indian gamenya, terus juga kalo misalnya layar-layarnya di atas sama di bawah itu item, maaf ya guys ya, karena ini gue mainnya di HP jadi tuh kayak lebih enak di HP sih, emang ngegeser-geser Lenslot tuh, ya gitulah pak ini sumpah nih lawannya juga berat nih pak ya, kalo jujur aja ya, buff gua hampir diambil sama si, apa namanya eh buff yang Karina tuh, yang di atas, hampir diambil sama si Gosen nih, Gosennya juga gala banget lagi lah jago banget jago, tuh, tapi jujur ya nih, ini apa namanya nih, si siapa namanya nih, Lolita, Lolita jago juga pak, asli dah Lolita jago juga nih, ini gimana caranya gue bisa nurunin ini nih, tuh, nih gue kebuff dulu nih kebuffnya dia nih, kemumpung gak ada yang bantuin gitu, lihat loh di bawah tuh, di bawah tuh udah mau ngebantuin tuh, anjay, hmm, lama banget lama lagi ya, nyelesainnya tuh, gini pak sedapet, nih hampir, nih hampir mati guys, asli nih gue hampir mati, disini gue hampir mati untung aja tuh skill 1 ada gitu, slasenya ya, nih, untung nih, skill 1 nih, slasenya, slasenya, tuh, wajan hampir mati tuh, tadinya gue sumpah dah, bahaya buat bahaya gitu, nih bisa digeser gak nih, oh bisa oke, nih, maaf ya guys ya, kalo misalnya nih replay doang, hoki aja sih nih guys, sebenernya nih dan jujur aja nih, gue maruk guys ya, maruk parah, liat aja nobluff disini, gue ambil lagi kurang ajar banget, kurang ajar emang, desret, gue yang ambil, bebas, ini yang punya mita ini makanya si gosen kalah level ya, nih gue dikatain maruk nih, coba catnya kagak ada ya, catnya kagak ada coy catnya kagak ada sama sekali, itu gue dikatain maruk lu, hehehe ya mau gimana, mau gimana, harus jambil juga, udah amat woy dah, nih so-soan maju, ya Apip, padahal emang gak jago-jago amat, serepet-serepet juga masih miss, ya ngatin aja, nih gue bingung dah kalo misalnya orang-orang replay gitu, gue harus ngapain gitu ya ngomentator, kagak seru kan ya, kagak sambil main gitu, gue ambil buff apa ya, eh ambil umang-umang apa ya oh kagak, ke bawah, ini gue lupa-lupa inget dah guys, asli dah, liat nih, set, dapet nih jauhnya tuh dapet guys, asli tuh, so-soan maju, so-soan maju, tuh lo liat lenslot gue, so-soan maju seh, takilan, tuh kalo yang jago-jago mungkin serepet-serepet, skill 2 serepet, mati musuhnya, tuh anjay, tuh kebetulannya tuh biasa gitu, kasih kepikiran, kalo biasanya mah, nih liat nih, nih buffnya Karina mau diambil nih tapi gue yang dibacotin, maruk banget tuh, semua buff diambil anjay, waduh gimana ya pak ya, namanya kita ngebantuin temen gitu ya, malah disalahin, gue gak ngerti dah orang-orang zaman sekarang tuh, dapet kan gue, bukan yang makasih ya, tapi emang sih buffnya gue yang ngambil karena kena ulti gue itu, alah gimana, mau gimana, mau gimana lagi gitu loh ini itemnya gue lupa deh, pake apaan aja, nih liat nih itemnya itu, tuh, gue pake sepatu cooldown dulu terus ambil buat X, abis itu gue lanjutin bikin apa sih namanya tuh, endless battle apa ya, kalo ga salah we're done le, bisa begitu pak, we're done, mati, jadi bubur juga so-so-an ngambil buff musuh, jadi bubur, gitu pak, itu yang terjadi kalo kalian maruk ya pak ya kali aja yang ngambil buff musuh, jangan banyak banyak, kalo ngebuff gue diambil di tengah nah ini balik lagi nih guys, nih ke mid nih, gue masih bingung ya, gimana cara main line slot yang bagus ya orang-orang mah main line slot langsung serepet-serepet ngerom gitu ya, serem banget serem gitu gue mah kagak ada serem-seremnya dah gue main line slot, sumpah dah, asli kagak ada serem-seremnya kalo orang lain main, ya jago banget jago, kalo gue mah kagak kalo misalnya di mobile legend itu, nih ini ngebuck nih guys, nih ngebuck nih, tuh lu tuh musuh dimana, gue ngebuck nih asli, asli sadadanya tuh mana ga dapet lagi di ulti, udah amat dah nih kalo misalnya main mobile legend ya guys ya, intinya tuh ada patternnya gitu loh guys kalian kemana dulu, misalnya ke buff, ke mid, kemana dulu gitu dapet kok itu dapet, ini dapet, sumpah dapet dapet ini dapet, tuh cakep kan dapet cakep, cakep, terus sodok, terus sodok edan, edan hmm so-soan maju, liat aja nih, nih line slot nih line slot so-soan maju, dapet tapi gue juga ga ngerti tuh dapet, kenapa lawan lagi nih, ga di lawan dah kalo selalu balik lawan balik, ga ada mana kalo punya mana wih, wede dan, malah kabur kan tuh ada gusionnya dateng, kabur iyaaa, kabur juga buruk lolitanya ditinggal yaa, elak sian amat, sian ya ampun, ini udah kalo ga salah blood last x gue udah jadi tuh kan blood last x gue udah jadi guys jadi tinggal ya main aja gitu dah nih, gue juga ga ngerti dah serepet-serepetannya masih miss, gitulah guys skill 2 nya ya, skill 2 kan ya biasanya kan orang-orang di tengah-tengah bener-bener tengah-tengah tuh biar sakit kalo gue mah kagak, asal aja udah serepet serepet sledding serepet sledding, serepet sledding perang gede disini juga nih tapi gue ambil linian dulu tuh petakilan banget gusionnya asik dah nih mati nih gue nih kok kagak eh dan srodot oh srodot srodot anjay srodot anjay uh mati hmmm lat no, saya ber saya ber 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 kabur ber jenaneane ber gue jago ber disini ber jago banget gua asik nih lat nih, mati nih johet nih serepet ke creep serepet 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 kue daaaaan bisa begitu pak dari creep kesono 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 jadi main nansot emang begitu pak ya dari creep dulu nih serepet serepet sledding ke hero sledding lagi skill 2 eh nggak abis sledding ke hero tusuk dulu biar ada skill pasti gak gitu biar lemot katanya sih gitu ya so tau aja so tau gue mah kata orang-orang jago begitu pak jadi maaf nih kasian nih gue minta maaf lagi nih replay nih jadi ntar dibilangnya bang lu bukan lu yang main ya perang aja lu yang main gitu tuh perang aja tuh yang ngomong gitu tuh minta gue sledding palanya minta gue sledding 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 manja aduh ini gimana lagi gue bingung dah gue capek komentator jadinya ya kalo misal giniin replay kagak kagak apa ya kagak seru kalo lu ga ga main gitu ya ya gak sih iya dong iya dong ini jauh headnya mati kalo gak salah mati nih mati nih asli asli mati tuh skill 2 gue masih asal banget kagak kena tuh skill 2 tadi bener-bener kagak kena yah ini lagi leslinya mati pak asli dah leslinya mati tuh liatin aja tuh tuh kan mati nyoba-nyoba dia hajar gak bisa gak bisa gak bisa gak bisa ini jadi goceng gue langsung beli endless battle apa kalo gak salah beli ini dulu gue apa namanya tuh yang meteor garden meteor garden sadat min parah ini belum save edge aja save edgenya di akhir-akhir asli ini lord lagi ini lord edaaan nyelor tah enak buat enak tah serepet serepet tuh kalo main landslide yang jago tuh biasanya dia berani nge-dive ke dalam gitu guys jadi dari crit nih serosot 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 kemana-mana dia tuh 3 kali kan tuh batasnya ya skill 1 nya serosotnya sampe hero-hironya kena gua gak ngerti dah jago banget tuh pasti landslide yang kayak gitu landslide landslide role player dah begitu dah edan gak dapet gua tuh waduh ini lord dimana kita kemana gitu ya seadadanya beda aja melorot gitu ya seadadanya beda dah serosot tuh biar nge-clear-clear-clear cepet guys kalo gitu guys ya ya maju nih yah gak maju ya serosotnya pokoknya di atas dah udah mau mat udah mau abis gamenya asli game-game udah mau abis ya Allah ke gua enggak tuh malah maju gua mah buset deh mundur deng tuh liat nuh tuh serepet-serepetnya begitu tuh apa-apa sih pak tuh gua lagi nyoba tuh serepetnya ke mm gitu serepet-serepet langsung ke mm susah pak asli asli susah banget nah ini mati nih mmnya sumpah mati tuh mati kan mega kill gitu pak wah L alpanya napsu banget itu asli hmm tuh hmm hmm skill 2 skill 2 eh skill 1 skill 1 pak pulang 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 ini gua pulang dah pokoknya tuh serepet tuh begitu deh deh kerjanya begitu ini gua udah judge endless battle gak usah lo guys tuh endless battle nih niatnya pengen langsung eh ini nih sepet nih ini nih sepet nih sumpah ini sepet sepet ada sepet nih luat nih gua hampir mati gak jadi mati nih set wah anjay wah anjay keren banget keren wadah ini sepet disini pak wadah triple kill srodot srodot terus srodot 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 nih nih sepet sepet ada sepet sih srosot wuuuuh tapi langsung mati pak begitulah hidup gila 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 dapan lagi kan api kulistian sepet main dan slot sejarah guys sejarah sekali doang tuh semua hidup dah sumpah dah kacau banget kacau eh gak deh pernah sepet pake ini juga ya udah abis itu game menang dah udah beres gitu guys kalo main replay begitu doang guys gua gak ngomong apa-apa maksud gua gak gak sambil main gitu jadi mungkin kalian gak bakalan percaya kalo itu gua gitu tapi yaudahlah ya mau gak percaya juga bodo amat yang penting itu yang main gua udah amat dah nge-replay ya guys ya jadi kalo kalian percaya alhamdulillah kalo gak yaudahlah makasih ya guys kalo udah nonton ya namanya orang cupu save it sekali-kali terus kalian minta bikinin video gua bikinin tuh what usiyah seeng deh hehehe so guys thank you banget buat kalian nonton nih build gua tuh gak tau ini bener apa engga ya tapi yang gua liat-liat orang-orang buildnya kayak gini sih jadi abis sepatu cooldown terus blood last axe biasanya kelangsung ke endless battle biar ada lifesteal lagi pas lagi nusuk skill 1 nya yang kena pasif itu tapi gua main aman karena lawannya disitu itu adalah si gosen sama si sabre gitu jadi kalo diangkat misalnya diturunin lagi sama sabre masih ada darah tambahan gitu jadi bisa kabur gitu so guys mungkin segitu aja dari episode mobile gen kali ini semoga bermanfaat buat kalian nih gua gak tau ini bermanfaat apa engga gua juga bingung karena gua nge-share cuma replay aja ini permintaan kalian juga ini yaudahlah permintaan kalian gua mempenuhi permintaan kalian sekali-sekali ya oke see you next video bye-bye keep positive guys bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax